So guys kembali lagi di channel gue Ferdiko Fars Ayaw So guys hari ini tuh mau kasih 3 tips cara agar ikan arowana silver dan arowana jadini gak berantem pada saat digabungin Karena ada beberapa orang yang pernah di komen di video dulu gue atau video yang arowana silver itu Ada yang pernah komen bro gimana sih caranya biar arowana jadini sama arowana silver gak berantem Kok pas digabung damai-damai aja gak berantem Nah sekarang bakal gue bahas nih 3 tips caranya biar ikan arowana silver dan arowana jadini gak berantem Seperti punya gue yang di belakang ini nih Damai-damai aja kan Oke langsung gue setau aja ya guys ya Sebelum itu kalian harus subscribe channel ini dan like dan share Agar gue semakin hajin untuk mengaktifkan video setiap hari ya guys ya Oke langsung gue mulai aja ya guys ya Oh iya ini 3 tips ini menurut gue ya guys ya Mungkin menurut orang beda-beda Tapi ini menurut gue karena ini pengalaman gue selama memelihara ikan arowana Oke langsung kita mulai aja ya guys ya Kasih ya Oke guys yang pertama ini kalian harus tau ukurannya Atau kalian harus samain dulu ukurannya Karena kenapa kalau kalian melihara ikan arowana silver dan jadini Tapi ukurannya beda atau kalian gabungin Itu sangat bahaya banget Apalagi kalau ukurannya itu beda jauh Itu sangat-sangat berbahaya Misalnya kalian tuh punya arowana silver yang ukurannya itu 20 Atau kalian gabungin sama arowana jadini yang ukurannya itu 10 cm Nah itu sudah berbahaya sekali Karena kenapa? Pasti arowana silvernya Bahkan menyangkap si arowana jadininnya Jadi kan sayang juga kan 200 ribu melayang gitu Nah itu kalian harus tau ukurannya Gak apa-apa sih kalau ukurannya beda Beda sedikit doang Misalnya 11-12 itu gak apa-apa Tapi lebih baik sama Jangan kayak gue nih Ini gue 11-12 mungkin ukurannya ya Gak terlalu beda jauh Tapi lebih baik harus sama ukurannya Biar lebih aman Tapi ini selama gue melihara ikan arowana gue yang gini Ini gak berantem Namai-namai aja Walaupun ukurannya agak berbeda Jadi lebih baik kalian Miar itu ukurannya sama Dan jangan terlalu jauh ukurannya Karena kalau mau ukurannya beda Ya usahakan gak terlalu jauh gitu 11-12 Biar gak saling menyantap gitu Gak saling berantem atau gak saling menyantap Oke Yang kedua Yang kedua ini kalian harus tau banget karakternya Karena kenapa? Karena kan karakter semua hewan Ataupun makhluk hidup itu beda-beda ya guys ya Ada yang baik Ada yang jahat Ada yang ini-ini Segala macam itu Karena beda itu Karena ya dari sananya Dari Tuhan emang diciptakan itu beda-beda Sifatnya Jadi kalian harus tau nih karakter ikan tersebut Misalnya nih Kalau kalian punya arowana jardini Arowana jardini yang gak mau digabung gitu Karakternya tuh dia mau jadi penguasa gitu Karakternya itu Gak mau kalau ada ikan lain selain dia di aquariumnya Itu lebih baik jangan digabung Karena kenapa? Karena kalau digabung Itu bakal Ya bakal berantem gitu Itu sabaya banget Kalau bisa karakternya tuh Harus sama gitu Misalnya kayak arowana jardini gue Arowana jardini gue itu Ikannya tuh Gak ngurusin hidup ikan lain gitu Jadi dia Ejo-ejo aja gitu Dengan kehidupannya Dia gak terlalu ngurusin hidup Ikan lain Dia mau lebih hidup menyendiri Kalau arowana silver gue Dia tuh karakternya tuh gak Gak mau jadi penguasa gitu Dia tuh Baik aja gitu sama ikan lain Sama tamu-tamu barunya Dia kayak Ya sama sih Gak ngurusin hidup orang lain gitu Gak ngurusin hidup orang lain Gak ngurusin hewan lain gitu Jadi Hidup sendiri aja gitu Ngurusin hidup sendiri Jadi kalau ada ikan baru Kayak TSN Silverdoda tuh gak bakal di Ibutin sama si Janini Sama si ikan arowana silvernya Karena dia karakternya tuh Sama dodanya Sama-sama Gak ngurusin hewan lain Atau Lebih suka Menyendiri gitu Kalian harus tau tuh Karakternya jangan sampai Kalian melihara arowana silver Arowana silver itu dia Karakternya itu Apa namanya Galak gitu galak jahat Atau gak mau ada ikan lain selain dia Itu lebih baik jangan Karena Bakal Berantem tuh si arowana barunya Jadi Pas arowana baru dateng Si arowana silvernya tuh Yang karakternya kayak gitu tuh Ngira Wah nih lawan gue nih Masuk-masuk aja nih Gitu kan Adanya diserang Itu baik banget Jadi kalian harus tau tuh karakternya Kalau bisa karakternya sama Sama-sama Si karakternya yang silver tuh baik Arowana yang jardinnya tuh baik Kalian gabungin tuh Baik Kalau yang arowana silvernya jahat Atau arowana jadinya baik Itu jangan Atau sebaliknya itu jangan tuh Bisa Kalau bisa Sama itu Karakternya Bahwa karakternya beda Tapi Karakternya itu menuju kebaikan Karakternya itu sama-sama Ke arah baik Jangan ke arah buruk gitu Karakternya boleh beda Tapi Arahnya itu sama-sama baik Gitu Nah itu yang kedua Kalian harus tau tuh karakternya Oke Nah yang ketiga ini yang Sering gue bilang nih Kesiap orang yang komen Kayak Bro Kok arowana jadinya gak berantem Kok arowana jadinya gak ini Nah ini yang ketiga ini nih Yang sangat penting Jadi sesudah kalian gabungin Kalian jangan asal tinggalin gitu Kebanyakan orang tuh kan Langsung ditinggalin tuh Nah itu penyebab Ikan itu gampang Berantem gitu Karena kan Ikan itu biasanya tuh maluan gitu Jadi kalau ada ikan baru gitu Jadi mau luan Sosok-sok bahai ikan Tidak-tidak tinggalin Langsung udah berantem Nah itu sangat berbahaya banget tuh Kalau bisa kalian lihat dulu tuh Tapi dari jarak jauh Kalian lihat dulu Selama 10 menit Kalau gak 5 menit lah Tapi lebih baik 10 menit tuh Kalian lihatin dulu Nah kalau si arowana yang berantem Itu kalian bisa Kalau gak berantem ya gak apa-apa Tapi kalian pantekin dulu tuh Kalau bisa ya 4 meter lah 4 meter 5 meter Dari si akura yang bisa sebut Yang penting kalian langsung sejarah jauh Kalau kalian ngumpet-ngumpet Tidak tuh ngidip-ngidip Tidak tuh selama 10 menit Kalian lihatin dulu tuh Ini ikannya berantem atau tidak Kalau berantem ya bisa Kalau gak ya gak apa-apa Gitu Karena kalau kalian langsung tinggalin Bisa aja tuh si arowana aja Didinya Pas lagi kalian lihatin tuh Masukin di ramai-ramai jagian Pas kalian tinggalin Langsung baku hantam Itu sangat berbahaya banget Jadi kalian Lihat aja tuh Lihatin dulu selama 10 menit Tapi liat itu umpet-umpet Jangan langsung liat terbuka gitu Kayak depan-depanan gitu Kayak gue Deket-deket kayak gini Kalian lihatin tuh Dia pasti bakal malu gitu Bukan malu Karena kan Lata-lata ada ikan yang pemalu gitu Kayak ikan gue Ada si ikan Oscar yang maluan Dia kalau dilihatin gak mau makan Dia dari jauh gitu Pas dia liat kayak Wah ini gak ada orang yang dimakan Ada ikan Oscar gue Sifatnya kayak gitu tuh Jadi Kalian liatin dulu tuh Lihatin dulu sama 10 menit Kalau berantem Kalau berantem ya bisa gitu Udah gulang-gulang gitu Ngomongnya Jadi lebih banyak kalian gini tuh Nah itu 3 tipsnya 3 tips Gimana sih caranya Agar ikan predator Eh kampenator kita Arona Silver dan jadi ini gak berantem Yang pertama Kalian harus samain ukurannya Jangan beda Kalau yang beda ya 11-12 Biar gak Terlalu inian Gak terlalu Beda jauh dan gak saling santap gitu Lalu yang kedua tuh Kalian harus tahu karakternya nih Kalau bisa karakternya sama nih Kayak Arona Silvergo Eh Arona Silvergo tuh Sangat baik Jadi aman Lalu yang ketiga Jangan langsung asal Eh jangan langsung asal musuhnya Jangan langsung ditinggalin tuh Kalau bisa kalian liatin dulu tuh Aman atau enggak Ya guys ya Nah tuh Kebanyakan ya Arona itu Kecil itu emang baik gitu Arona Ya baik Arona dulu kecil itu emang baik Rata-rata ya Tapi pas udah besar Pas udah Apa namanya tuh Udah birahi Lalu bisa Kadang bisa jadi galak Akhirnya berantem Jadi kalau masih kecil ya Masih aman-aman aja Tapi kalau udah gede Kalau gak dibiasain dari kecil Misalnya kalau kalian belikan baru gitu Ikat baru Arona yang Udah dari gede Atau kalian gabung gitu Jangan Kalau bisa dari kecil dulu nih Biar saling kenal Akhirnya damai Akhirnya berteman Nih kayak gue nih Gue biasain dulu nih Bergabung nih Jadi biar pas gedenya Gak dipisah Jadi satu tank terus nih Kayak ikan lohan gue nih Ikan lohan gue nih Juga gue latih Biar Satu tank gitu Biar gak berantem Alhamdulillah sih Si Arona Eh si lohan itu Kan cewek cowok Jadi mungkin Sayang suka gitu Dia juga mungkin nih Tapi gak tau juga ya guys ya Oke itu aja sih Tiga tips dari gue Semoga bermanfaat Ya kalau gak bermanfaat Yang gak bisa kalian tiru gitu Simple aja sih Kalau gak bermanfaat Yang gak bisa kalian tiru Kalau bermanfaat Ya kalian tiru gitu Karena Ambil simple aja Anjay Jadi semoga bermanfaat Untuk kalian semua Ya semoga sih Gak ada yang nanya Eh gapapa sih Kalau nanya sih Karena kita harus saling Membagi ilmu Bisa kalian lewat DM Juga gak apa-apa Karena yang DM Masih bakal gue jawab-jawabin Kok jangan ngira Gue tuh sombong Enggak Gue gak sombong Setiap orang yang DM gue Pasti gue balas Yang komen bakal gue balas Gak usah ngira Ah gak usah DM aja deh Ngerinya Gak mau jawab lagi Santai aja Banyak kok yang udah sering Gue balas DM-DMnya Jadi Kalau kalian mau DM gue Atau mau nanya sesuatu Ya gak apa-apa Santai aja ya guys ya Oke Terima kasih yang udah menonton Channel gue Semoga kalian Dibundakan rezekinya Ya guys ya Dan selalu Seceks selalu ya guys ya Selalu Seceks selalu Oke Sekian dari gue Terima kasih Jangan lupa di like Comment, subscribe Dan share temen-temen kalian Biar temen-temen kalian tau Video-video menarik Tentang ikan predatel Oke Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syaa